Marsinah, seorang aktivis perempuan di era keganasan rezim orba militeristik. Dia membela akan hak upah kenaikan buruh yang tak kunjung naik di tempat pekerjaannya. Hingga pada akhirnya, dia merencanakan mogok kerja bersama seluruh buruh lainnya seolah untuk memberikan pelajaran bagi PT pembuatan arloji tersebut. Dan menuntut akan 12 tuntutan kala itu yang harus dipenuhi pihak PT yang salah satunya kenaikan upah gaji sesuai dengan edaran pemerintah. Tak lama kemudian, dari aksi mogok tersebut, Marsinah mendengar beberapa temannya disekap dan disiksa di Koramil. Tak terima akan hal itu, Marsinah merencanakan dan kumpul lagi bersama kawan-kawannya untuk membahas unjuk rasa akan temannya yang disiksa tersebut. Hingga akhirnya, sebulan dari pertemuan tersebut, pada jam 10 malam, pada tanggal 5 Mei 1993, di waktu itulah terakhir kali dia terlihat masih hidup dan ditemukan dengan keadaan yang amat teramat sadis dengan banyaknya luka robek di bagian kemaluannya dan hancurnya tulang di sekitar panggul kemaluannya. Hingga saat ini, khasus pembunuhannya tak pernah terungkap. Tonton kisah selengkapnya di videoku ya. Terima kasih. Bye.